hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa jek tv dan hadirin yang ada di depati Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara orasi semua bisa bicara hadirin yang kami hormati tanggal 16 Oktober yang lalu baru berumur tiga hari mahkamah konstitusi sudah mengeluarkan sebuah keputusan yang sangat fenomenal dan ini menjadi bahan diskusi yang hangat mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dan itu memberikan reaksi yang beragam juga sehingga memberikan dampak kepada para pihak yang dalam penerapannya itu akan berakibat bermacam-macam juga telah hadir di tengah-tengah kita untuk membahas itu eh ada dari politisi ada dari akademisi ada dari praktisi ada juga dari penyelenggara pemilu tadi sudah berapa kali disebutkan hadir Bang Adep ini akademisi apa kabar Bang Alhamdulillah baik baru nyampe di Jambi ya Bang satu bulan di Jambi Alhamdulillah hari ini bisa hadir di acara orasi di sebelah beliau hadir Bang Musri Nauli apa kabar Bang sering bolak-balik ke Bangko ya Bang katanya ada-ada kantor baru di sana ya kantor siap bang luar biasa ini praktisi hukum di Jambi udah malang melintang dan sudah banyak karya tulis juga yang beliau tulis dan beliau juga sangat banyak mendampingi komunitas-komunitas terutama yang berkaitan dengan adat istiadat di sebelah beliau ada Bang Ari Junior man bawah selu Provinsi Jambi apa kabar Bang sehat Bang masih mengawasi Bang masih kena kerjaannya pengawas ya oke terima kasih di sebelah dia Bang Deddy ya ini perwakilan dari Pradi benar ya Bang dan dan ini juga bagian Oh iya itu ada mic Bang silahkan nanti dipakai perwakilan dari Pradi dan Oh boleh Pak silahkan Pak ketua hehehe oke dan jak saya yakin Pradi ini juga selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi terutama berkaitan dengan hukum betul ya Bang Deddy ya oke baik nanti kami minta pendapatnya Bang terkait dengan fenomena yang ada kemudian di sebelah beliau silahkan hadir juga di tengah-tengah kita Bang Edi Purwanto ketua DPD partai PDI perjuangan Provinsi Jambi apa kabar Bang Alhamdulillah beliau ini tadi sedang briefing untuk pemenangan beliau di legislatif kena diundang menghadirkan diri kemari terima kasih Pak ketua beliau juga ketua DPRD Provinsi Jambi di sebelah beliau hadir Bang Yatno Komisioner KPU Provinsi Jambi sehat Bang apa kabar Alhamdulillah baik-baik Oke Bang Yatno ini Komisioner KPU Provinsi Jambi di sebelah beliau Bang Helmi Hai apa kabar Bang Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ini advokat advokat muda yang ada di Jambi dan beliau juga sangat eh aktif berkiprah eh mendampingi klien-kliennya di perkara perdata pidana dan lain-lainnya betul ya Bang oke nanti diminta pendapatnya bak ya kemudian di ujung ada Bang Edison Komisioner terhadir KPU Provinsi Jambi apa kabar Bang Alhamdulillah semangat Oke semangat Oke tepuk tangan untuk narasumber kita hadir juga di tengah-tengah kita eh kelompok Cipayung ada dari HMI hadir ya Gmni IMM belum hadir PM Kri belum hadir PMI ada Alhamdulillah kemudian ada juga permahi hadir Oke kemudian ada juga Pak Guyuban ikatan Maswa pelajar merangin Oke itu ada logo meranginnya ya kemudian ada juga ikatan keluarga mahasiswa Minang Oh di luar Oke ada juga ikatan keluarga mahasiswa ikatan Maswa Bungo Oh ada juga oke kemudian ada lagi yang belum disebutkan namanya satu persatu kalau belum nanti kita tekan absen ya baik terima tangan untuk kita semua yang hadir di sini Oke Oke terima kasih mungkin langsung saja di segmen pertama ini kita mintain pendapat mungkin dari Bang Adep lah karena posisinya paling ujung kira-kira Bang fenomena hukum apa ini yang terjadi di Mahkamah konstitusi sehingga reaksi publik itu luar biasa silakan Bang Oke baik terima kasih Bang Desi waktu saya berapa menit singkat saja padat Bang Oke baik eh sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat untuk kandang-kandang yang sudah hadir di forum yang luar biasa dan juga adik-adik mahasiswa yang hadir di forum yang keren ini emm kena ingat waktu ya langsung saja fenomena yang terjadi dari putusan MK yang baru kemarin itu diputuskan oleh MK yang menggemparkan hampir seluruh seluk beluk dunia kehidupan di Indonesia ini bahkan sampai ke petani tingkat bawah pun tahu soal putusan ini karena putusan bagi sebagian orang di prank gitu ya dengan enam putusan dengan objek yang sama pokok permohonan yang sama tapi punya dua putusan yang berbeda ini sangat menarik sekali oke apa yang ingin yang ingin saya lihat saya sebenarnya bingung juga kalau mengutip kata-katanya Prof. Saldi Isra saya nggak tahu mau mulai dari mana gitu ya untuk menjelaskan fenomena putusan MK yang luar biasa ini pertama gini saya tidak mau fokus kepada substansi isi putusannya karena kalau soal substansi isi putusan apakah seseorang itu boleh mencalonkan diri sebagai capres sawapres di usia yang masih muda atau segala macam itu semua bisa kita perdebatkan tapi saya ingin fokus kepada prosedurnya dan ini menjadi kajian kita yang sangat mendalam apalagi kami bagian HTN terkait dengan prosedur putusan ini diputuskan oleh makamah konstitusi nah ada beberapa hal yang sebenarnya sudah saya siapkan mudah-mudahan nanti waktunya cukup untuk untuk menyampaikan ini ya nah yang pertama kita coba lihat dulu peta putusan makamah konstitusi terkait dengan enam putusan ini ada putusan nomor 29 putusan 50 putusan 55 putusan 90 91 dan 92 ada enam total putusan yang dibacakan di hari yang sama itu enam putusan ini tiga putusan ditolak satu putusan diterima diterima sebagian dan dua putusan lagi tidak dapat diterima karena sudah kehilangan objek perkaranya nah terkait dengan putusan tiga putusan yang pertama putusan nomor 29 putusan 50 putusan 55 itu pemohonnya berbeda-beda ada yang pemohonnya dari partai ada pemohonnya dari kepala daerah tapi ketiga-tiganya putusan ini ditolak dengan dua disenting opinion satu disenting Hai dikabulkan oleh Hakim yang mulia Profesor Guntur Hamzah satu lagi putusannya NO oleh yang mulia Hakim Soeharto yo karena dianggap pemohonnya dalam perkara 2950 ini tidak memiliki legal standing sedangkan di perkara 55 tetap Guntur Hamzah yang mulia dengan pendiriannya bahwa disenting opinion menurut beliau bisa diterima putusannya sedangkan Hakim Soeharto yo melihat bahwa ini bisa dikabulkan bisa dikabulkan dalam hak arti pemohonnya punya legal standing karena yang mengajukan permohonan adalah kepala daerah nah sedangkan putusan 50 ini yang eh sorry putusan 90 ini yang sekarang ramai kita kita bicarakan putusan yang sama yang hampir sama objek perkaranya pokok permohonannya dengan putusan 29 55-5 tapi diputus oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan sebagian tetap berusia 40 tahun untuk capres cawapres atau sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah nah putusan ini kalau kita lihat juga komposisi Hakimnya dari sembilan orang Hakim tiga Hakim mengabulkan permohonan ini kemudian dua orang Hakim konkuring opinion dan yang selebihnya empat orang Hakim dissenting opinion dengan dua pembagian empat orang Hakim yang dissenting opinion ini dua orang menolak secara tegas yaitu Hakim Saldi dengan Hakim Wahiduddin Adams satu orang Hakim menyatakan permohonan itu harus ditarik karena cacat hukum yaitu yang mulia Prof. Arif Hidayat dan satu lagi Prof. Suhartoyo Hakim Suhartoyo menyatakan permohonan ini NO karena tidak memiliki legal standing nah dalam kasus putusan nomor 90 ini sebenarnya menariknya adepang menariknya adalah pertama perkara nomor 90 ini menurut saya sebenarnya ini perkara yang belum layak sama sekali untuk diputuskan kenapa karena kalau kita baca pasang 49 pasang 45 ayat 8 undang-undang MK dan juga dipasang 67 PMK nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara pengujian undang-undang di mahkamah konstitusi jumlah Hakim ketika dianggap putusan itu setuju minimal adalah surat terbanyak berapa surat terbanyaknya Hai 51 berapa 51 nya lima orang Hakim tapi putusan ini hanya dikabulkan oleh tiga orang Hakim kenapa karena yang konkurring opinion pun sebenarnya menurut saya itu tidak bisa dimasukkan ke dalam mengabulkan permohonan ini kenapa karena dalam ilmu matematika penyebutnya berbeda waktu itu pacar matematika 2x ditambah 3y tidak bisa sama dengan 5 kenapa penyebutnya berbeda coba kalau kita cermati konkurring opinion disampaikan oleh Hakim Eni dan juga yang disampaikan oleh Hakim Daniel bahwa 40 tahun itu maksimal atau pernah menjabat sebagai kepala daerah itu untuk jabatan gubernur bukan jabatan wali kota nah sehingga singkatnya putusan yang disampaikan pendapat yang disampaikan konkurring opinion oleh Hakim Eni dan juga Hakim Daniel ini menurut saya tidak bisa digabungkan dengan permohonan apa namanya dengan putusan Hakim yang dikabulkan itu yang pertama jadi perkara ini menurut saya belum banyak diputuskan harusnya Hakim MK itu bermusyawarah kembali dirapat dirapat apa namanya putusan Hakim itu di RPH itu untuk memutuskan bagaimana sebetulnya putusannya yang akan kita sampaikan ini dan ini baru kali pertama putusan MK yang seperti ini biasanya untuk putusnya MK yang lain itu ya kalau enggak 5 4 yang 4 5 selalu begitu tidak pernah ada komposisi yang seperti ini 3 2 4 tidak pernah baru-baru kali ini yang pertama ya jadi menurut saya perkara ini belum layak sebenarnya untuk diputuskan yang kedua prosedur pengajuan perkara ini cacat hukum dan ini bisa kita lihat dari disenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Yang Mulia Adifidayat bagaimana proses ini permohonan ini yang diajukan oleh mahasiswa di Surakarta ini pernah ditarik dan kalau kita belajar hukum acara MK pasal 22 PMK 2021 setiap permohonan yang ditarik tidak dapat diajukan kembali meskipun permohonan itu belum ada penetapan tapi anehnya permohonan ini ditarik kemudian diajukan kembali dan pengajuan itu juga di hari Sabtu bukan di hari kerja dan itu diterima oleh oleh mahkamah anehnya yang kedua yang ketiga patut diduga terdapat pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara ini dimana dugaan pelanggaran kode etiknya yaitu adanya konflik kepentingan ketua MK dan itu bisa kita dengarkan dari disenting opini yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Adifidayat perkara yang lain ketua MK tidak ikut campur dalam RPH ketika perkara ini ikut campur dia dan ada dua hal yang menarik disini pertama disampaikan oleh disenting opinionnya Hakim Yang Mulia Adifidayat bahwa ketika rapat pertama ketua tidak bisa tidak bisa menghadiri rapat itu alasan yang disampaikan ketika beliau bertanya kepada wakil ketua MK adalah untuk menghindari konflik kepentingan konflik of interest tapi ketika rapat berikutnya ketua ikut andil dalam rapat itu ketika dikonfirmasi oleh Hakim Arifidayat kenapa ketua pas rapat kemarin tidak hadir sekarang hadir apakah untuk menghindari konflik kepentingan jawaban DG2M atau tidak kemarin saya kurang sehat nah siapa yang berbohong sebenarnya disini oke itu satu yang kedua kenapa saya bilang disini ada dugaan konflik kepentingan karena kalau kita baca pokok permohonan dalam perkara 90 ini jelas bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon untuk mengajukan gugatan ini adalah ingin salah seorang idolanya yaitu Mas Gibran yang merupa punya apa namanya hubungan kekerabatan dengan ketua MK itu untuk diluluskan bisa punya kesempatan untuk maju sebagai jawab pres maka oleh karena itu seharusnya menurut saya sudah seharusnya Hakim Ketua dalam hal ini Pak Anwar Usman kena punya hubungan kekerabatan dengan Mas Gibran yang disebutkan dalam permohonan perkara ini seharusnya tidak ikut campur dalam urusan ini begitu kira-kira itu terkait dengan prosedur penetapan sebenarnya masih ada terkait dengan substansi putusan ada 8 catatan saya tapi mungkin karena waktunya sangat singkat saya kembalikan kepada Kanda Desi silahkan terima kasih Kanda Desi terima kasih Bang Adep dan fenomenanya sudah kentara sekali itu dari kacamata hukum tata negara dan tadi cukup vulgar dibedah kita juga kepengen tahu nih dari praktisi Bang Musri kira-kira punya pendapat apa ini terkait dengan fenomena yang berkembang di makamah konstitusi silahkan Bang Musri Nauli Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup anak muda dengan anak muda komposisi MK bisa kita kabulkan ya saya mungkin agak banyak berbeda pendapat dengan sebagian orang ketika membaca putusan 6 putusan saya balik 29 50 55 90 91 92 saya balik ya karena terserang kelebihan mahkamah konstitusi begitu dibacakan 15 menit paling lama 1 jam kita bisa langsung akses sebenarnya karena di dunia hukum biasa beda pendapat tidak ada yang tabu pendapat Sarjan Hukum tentang hukuman mati itu terbelah termasuk di MK sendiri 5 yang menyutuhi hukuman mati 4 menurut hukuman mati jadi biasa nah saya hanya mengasih tahu bahwa untuk melihat putusan itu yang menarik adalah pertimbangannya saya agak berbeda dengan sebagian orang kalau tadi diterangkan yang 29 5 berapa tadi 50 55 siapa yang mengajukan dan alasan untuk mengajukannya saya bisa paham kenapa MK menolak tapi ketika 90 dia mengajukan dengan alasan untuk memilih dan orang yang dipilih tidak boleh dibatasi oleh alasan konstitusi apapun saya bisa menjadi paham pasal 90 itu dan itu biasa sama seperti misalnya dulu ada ancaman orang yang pernah terlibat G30 PKI tidak boleh memilih ternyata di MK ditolak biasa nah yang harus diingat adalah nah ini agak berbeda dengan 9192 memang sudah kehilangan identitas dan sebagainya teman-teman semua kalau dikatakan konflik interest apa sih konflik interest? konflik interest dalam makna hukum acara di pengadilan adalah konflik antara hakim dengan para pihak itu konflik interest kalau dimensi politik di MK hampir semua undang-undang itu pasti dimensi politik itu tidak bisa dipungkiri sama seperti KPK menangkap anggota DPR kemudian kepala daerah pasti dimensinya politik itu biasa itu nah kami disaranya hukum diajarkan untuk menghormati bagaimana pandangan itu itu yang pertama kemudian yang kedua kalau misalnya kita lihat pertimbangan-pertimbangannya saya termasuk orang yang menghormati ketika perkara itu masuk menjadi sebuah perkara secara administrasi itu sudah melalui proses jadi saya tidak terjebak dengan irama-irama di luar bahwa ini dan sebagainya ketika di registrasi karena saya seingat saya sudah berapa kali sidang di MK proses untuk sampai ke nomor perkara itu begitu sulit tapi begitu sudah masuk clear tidak ada masalah dan sebagainya nah kalau kita buka dari pertimbangan-pertimbangan di MK29 misalnya alasannya belum berpengalaman ya alasannya belum berpengalaman sehingga yang orang di bawah umpun 40 tidak boleh menjadi presiden ini alasan apa? ada perbandingan di beberapa negara presiden justru di bawah umpun 40 alasan ini tidak kuat secara konstitusi karena untuk menguji undang-undang itu kepada penundasan 45 bukan kepada perasaan ukuran subjektif dan sebagainya belum berpengalaman unsur subjektif ya itu yang kemudian ditolak oleh MK kemudian di MK nomor 51 alasannya penyelenggara negara untuk mengabulkan karena kami penyelenggara dalam hal ukuran penyelenggara alasan ketika untuk di mengajukan gugatan itu ya ini ukuran subjektif apakah ketika orang memegang satu jabatan tertentu menjadi ukuran dan sebagainya nah ini yang berbeda dengan lima-lima sama tapi dia tidak memberikan bagaimana sih mekanisme persyaratannya secara alternatif bagaimana ini juga ditolak nah yang menarik 90 jadi ada empat tiga perkara sebelumnya satu 90 yang menjadi heboh itu dan sebagainya karena alasan orang dipilih jadi saya tidak boleh dibatasi oleh konstitusi ketika hanya alasan umur itu alasannya ya nah sehingga pertimbangan di 90 itu dikabulkan 91, 92 karena sudah kehilangan identitas maka menjadi tidak relevan terus pelajaran apa yang bisa kita dapat dari sebuah peristiwa ini yang pertama yang pertama ketika membaca putusan pengadilan mohon maaf ya yang menggantar KPU ya ketika dahulu KPU menetapkan persyaratan untuk nabi koruptor masih ingat? ya kemudian diajukan judisi warna pilih kemakam agung kemudian dikabulkan ketika KPU menetapkan persyaratan mantan nabi koruptor itu bertentangan dengan pasal 10 KWP mungkin teman-teman tidak paham pasal 10 KWP pasal 10 KWP itu ada ancaman pokok ada ancaman tambahan ancaman tambahan salah satunya waktu untuk dipilih dan memilih dicabut hak dipilih dan memilih ketika pengadilan tidak mencabut hak orang untuk dipilih maka KPU tidak boleh menetapkan persyaratan itu argumen ini saya sampaikan bukan berarti kita mendukung koruptor tapi kita tidak boleh memberikan hukuman di luar dari perputusan pengadilan dan Alhamdulillah kemudian dikabulkan jadi ketika dimensi hukumnya tenggelam dengan hirup piku sudah saatnya kita sedikit menuki dan sebagainya lalu pelajaran apa yang bisa kita tarik hukum itu ada dua hukum yang benar dan hukum yang adil yang baik ada orang menyebutnya kalaupun hukum tidak bisa baik ataupun tidak bisa benar tidak bisa adil dan sebagainya maka setidaknya hukum itu benar kemudian persoalan tadi apakah ada konflik itu harus itu urusan moral hukum membatasi dimensi moral dimensi etika untuk sementara dalam pandangan positif itu tidak masuk dalam wilayah itu nah berangkat dari sini mungkin pandangan saya sedikit berbeda dengan sebagian orang tapi sebagai sebuah gagasan saya harus sampaikan mungkin saya harus bersiap untuk berbeda pendangan dengan orang-orang semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk dua pendapat pertama dari forum kita ini baik pertama tadi pendekatan hukum tata negara lebih berkenaan kepada prosedural kemudian Bang Musri tadi menyampaikan lebih kepada pertimbangan dan beliau menyampaikan secara nyata bahwa putusan MK itu sangat didominasi oleh dimensi politik nah kita langsung beralih nih ke Bang Edi Purwanto kebetulan beliau hari ini yang satu-satunya mewakili partai politik hadir dan kita minta pendapat beliau terkait dengan fenomena yang berkembang ini silahkan Bang Edi Purwanto ini yang paling berat ini baik terima kasih Bang Edi saya pikir dua pembicara tadi sudah memaparkan hal-hal yang sangat baik mereka berdua juga dissenting opinion bagaimana tadi bicara tentang menerima putusan dengan concoring opinion dissenting opinion walaupun concoring opinion dan dissenting opinion itu sebenarnya lebih ke dissenting opinion seperti itu kemudian Bung Nauli juga bicara sampai ke ladasan filosofisnya kenapa kok usia jadi persoalan tentukan kesana tentu belum lagi kita bicara ke tujuan hukum bagi PD perjuangan sih gak ada masalah siapapun calonnya ya monggo tapi yang perlu kita pahami MK itu final and binding itu selesai urusan capek pun kita berdebat gak guna lagi barang sudah menjadi keputusan tapi memang tapi memang critical review itu boleh sebagai proses pembelajaran bagi kita untuk memperkaya hasanah tentang substansi hukum itu sendiri atau bagi adik-adik mahasiswa tentu harus memahami itu nah memang ini kenapa menjadi reaksi publik karena COVID of interest yang dilihat publik lebih bukan kepada substansi karena ada seseorang tanda kutif yang mau didorong itu sehingga memang tinjuannya bias di situ tidak bebas nilai menurut beberapa pakar bahkan Prof Yusril sampai dalam itu sampai bilang penyeludupan penyeludupan apa itu hukum penyeludupan kata-kata penyeludupan putusan cacat hukum dan sebagainya itu menurut saya sih hasanah demokrasi yang harus kita pahami itulah Indonesia itulah kita berbeda pikiran berbeda persepsi sehingga memang hukum itu selalu hidup hukum itu selalu tergantung kepada menafsirkan siapa penafsiran itu kalau enggak enggak ada Bung Deddy kemudian Bung Beliau juga tidak masuk ke dalam ranah itu avokat seperti itu nah hari ini bagi kami tahapan itu sudah selesai dan kita menghadapi election untuk 2024 14 Februari siapapun yang diputuskan nanti partai-partai politik kita sudah ada punya dua calon presiden wakil presiden yang pertama Bung Anis dengan Muhammad Iskandar kemudian yang tadi baru saja dideklarasikan dari partai kami dan kerjasama partai politik PD Perjuangan P3 Hanura dan Perindu yaitu Bung Ganjar dan Prof Mahfud MD seperti itu dan kita tinggal tunggu malam ini atau besok siapa yang akan diputuskan dari kerjasama politik kualisi politik di sebelah dan saya yakin dan percaya siapapun yang akan ditampilkan adalah kader-kader terbaik bangsa dan harapan kami narasi-narasi kampanye lebih kepada subtansi bagaimana memajukan bangsa kita ini kita tahu tantangan-tantangan ke depan sangat berat bagi bukan hanya bangsa Indonesia tapi dunia bagaimana kita menghadapi global warming bagaimana kita menghadapi krisis energi bagaimana kita menghadapi krisis pangan dan lain sebagainya itu menjadi kosesus bersama antara sebuah bangsa di situ dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat yang mampu membangun relasi kuat antara satu dengan negara yang lain walaupun memang dalam konteks negara Indonesia berdaulat kita harus punya kedaulatan politik kedaulatan pangan kedaulatan energi, kedaulatan semuanya sehingga nanti di situ mencerminkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat bukanlah mengingatkan kepada kita memproklamarkan kembalikan itu mudah tapi menjaga mengisi agar negara ini ada buat selama-lamanya itu tidak gampang artinya di situ dibutuhkan kesadaran kolektif kita demokrasi harus kita maknai sesuatu yang baik yang gembira yang hasilnya akan menghasilkan demokrasi substansi yaitu demokrasi melayani di seluruh rakyat Indonesia bagi saya mungkin itu dari kami Bung Desi kami memang dilarang Ibu Mega untuk ngomong yang aneh-aneh walaupun hati kami kalian yang tahu ya sudah seperti itu nasib kami kalaupun kami harus bersama Alhamdulillah kalau persembangan pun kita siap itulah konsepkasi daripada sebuah politik dan demokrasi terima kasih salam oke terima kasih tepuk tangan untuk narasumber kita jadi kalau muncul pertanyaan kepentingan siapa yang dia kemudian oleh MK atau putusan MK ini adalah untuk kepentingan siapa berarti dengan jawaban Bang Edi tadi nggak ada kepentingan apa-apa sepertinya ya dan berusaha saja oke kita juga akan nyambung kepada penyelenggara ini sebelumnya penyelenggara mungkin ke Edison dulu deh kalaulah putusan MK ini final dan mengikat apakah putusan MK ini akan operasional karena dekat sekali jaraknya dengan proses pencalonan kira-kira gimana Bang? Silahkan terima kasih terima kasih kami sebagai penyelenggara teknis pemilihan umum tentu menjalankan apa yang diamanatkan oleh undang-undang selagi punya dasar hukum, punya payung hukum tentu akan kita laksanakan untuk menindaklanjuti putusan MK ini tentu KPRI akan mengubah peraturan KPU secara teknis peraturan KPU ini tentu akan juga dikonsultasikan ke Komisi 2 DPR RI hasilnya apa ya kita tunggu saja yang pasti kami siap melaksanakan apapun yang diamanakan oleh undang-undang dan kalau menurut saya pun, kalau katanya ini saya dulu kan all beginning is difficult memulai segala sesuatu itu kan sulit mulai untuk melaksanakan, mulai untuk menerima gitu kan tapi insya Allah sesulit apapun kalau kita laksanakan insya Allah bisa kita laksanakan terima kasih oke, berarti disini KPU Profesi Jambi menunggu keputusan KPU RI dalam konteks operasionalnya putusan MK tadi MK mah gak peduli, gue udah putusin penerapannya urusan lu gitu ya kira-kira ya bang ya tapi tetap harus ada operasionalnya bagaimana itu mengatur dan itu tentu akan menjadi detail dan tentu juga itu akan menjadi pengikat bagi siapapun yang akan terlibat dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden nanti kita juga akan menuju ke bawah selu bang, ya oh gitu ya, monggo bang saya mohon pamit yang memang ada rapat yang akan nonton banget live deklarasinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud sekaligus kami juga mau bincang dengan kerjasama politik saya udah bicara jam 9 tadi alhamdulillah jam 7 molornya agak panjang saya mohon izin pamit lebih dahulu tapi intinya saya mengapresiasi acara ini dan mudah-mudahan ini akan berlanjut sehingga pikiran-pikiran anak muda Jambi bisa terelaborasi, tersampaikan dan menjadi sebuah kebijakan-kebijakan politik yang baik bagi Jambi Nasional ke depan terima kasih terima kasih Bang Edi Purwanto sudah berkesempatan hadir dan semoga deklarasinya berjalan lancar dan itu juga membawa perubahan ataupun membawa dampak yang positif bagi negara Indonesia oke, terima kasih Bang Edi Purwanto oke, bang kita kembali ke bang Juni Ardi Arman untuk juga berkomentar terkait dengan operasionalnya kegiatan, eh operasionalnya putusan MK ini oke bang tapi sebelum berpendapat kita tahan dulu kita akan lihat pesan-pesan berikut ini tetap bersama orasi semua bisa bicara di sini oke kembali bersama orasi semua bisa bicara di sini baik pemirsa tadi kita terputus dengan Bang Ari selaku komisioner bawaslu Provinsi Jambi kira-kira Bang penyelenggara pemilu yang bagian dari penyelenggaraan nanti adalah juga menyelenggarkan pemilihan presiden dan wakil presiden butuh waktu tambahan tidak dengan adanya putusan MK ini karena jarak putusan MK ke pencalonan presiden dan wakil presiden itu sangat dekat sekali silahkan Bang ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam salam catra buat kita semua yang saya hormati para narasumber dan peserta diskusi pada malam hari ini sebelumnya dengan kegiatan malam ini karena yang saya sebelum ke materi Bung Desi bahwa saya membaca suruh P kaum Zelenial ini kurang tertarik minatnya terhadap demokrasi yang pemilu di dalamnya itu tidak menarik begitu kan palingan menariknya ketika nanti pada tahapan yang sudah mendekati 14 Februari begitu kan calonnya calon kalian siapa gitu kan padahal tahapannya kan panjang nih apalagi nanti kampanye yang memang harus butuh perhatian kita semua tapi dengan hadirnya apa kegiatan malam ini sampai keluar nah saya agak ragu dengan suruh P yang mengatakan bahwa kaum muda saat ini itu tidak tertarik lagi dengan demokrasi nah jadi terkait apa yang disampaikan tadi bahwa memang konstitusi kita mengatur keputusan MK itu final tidak ada upaya hukum lain gitu kan nah yang yang pertama saya melihat dari mulai dari pertimbangan pertimbangan putusan MK nomor 90 garing PU garing 21 romawi garing 2002 teguh bahwa apa namanya keputusan ini berlaku untuk pemilu 2024 itu salah satunya begitu kan dan kemudian tentu yang apa yang disampaikan dari kawan KPU tadi bahwa memang mereka tinggal menyesuaikan ya kan regulasi dalam PKPU dengan keputusan MK nah itu juga menjadi perhatian kami karena salah satu objek pengawasan kami ya tentu terkait azaz hukum gitu kan azaz leks superior derajat artinya jangan sampai nanti PKPU bertentangan dengan undang-undang yang diatasnya gitu kan nah tentu kami dalam posisi ikut apa namanya harus taat dan patuh dengan regulasi sehingga harapan kami keputusan pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan nah persoalan apa namanya teknis yang kami dengar KPU akan melakukan apa namanya ke DPR untuk menyesuaikan PKPU dan kemudian dengan pemerintah agar memang keputusan MK ini bisa dilaksanakan nah jadi itu palingan nanti objek yang kami awasi ya tentu terkait PKPU 19 tahun 2003 2023 pasal 13 ayat 1 huruf Ki yang mensyaratkan bakal caron presiden dan wakab jadi ini usianya 40 tahun nah itu tentu yang menjadi poin yang menjadi pengawasan kami bahwa sesuai dengan PKPU nanti itu harus apa namanya segaris dengan keputusan MK PKPU yang dibuat nanti baru kemudian nanti misalkan syarat kalau bagi kepala daerah yang ingin mencalonkan sebagai presiden wakab presiden itu juga nanti harus izin presiden jadi itulah objek-objek yang menjadi pengawasan kami harapannya memang tentu PKPU harus disesuaikan sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang yang kemudian ini sudah diputuskan MK untuk tidak lagi 40 tahun ada penambahan norma bahwa boleh kepala daerah atau mana sebagai kepala daerah jadi tentu kami sebagai pengawas harapannya ini tahapan ini tetap berjalan walaupun kita menunggu langkah-langkah kawan-kawan KPU nanti tentu sesuai prosedur yang kita pahami bahwa nanti harus melalui DPR gitu kan dan kemudian baru disesuaikan jadi sekali lagi harapan kami tentu tahapan yang ada ini keputusan ini tidak mengganggu tahapan yang sudah direncanakan KPU oke terima kasih Bang Ari terputangan dong buat Bang Ari yang sudah menyampaikan ternyata pasca putusan MK ini saya mengingatkan sebuah lagu tak segampang itu iya ternyata putusan MK ini berdampak luar biasa terhadap struktur hukum karena turunannya itu akan mempengaruhi hukum-hukum yang berlaku sebelumnya Bang Deddy mungkin mohon pendapatnya kira-kira ada gak potensi sangketa hukum lagi yang muncul dengan diterapkannya putusan MK ini karena penjelasan dari KPU dan Bawaslu ternyata ada putusan KPU yang harus direvisi ada forum konsultasi dengan DPR ada forum konsultasi lagi dengan pemerintah sehingga itu bisa singkron nah bagaimana dengan hukum-hukum yang lain yang berkaitan juga mungkin dengan persyaratan yang diubah tadi karena sebelumnya gak ada gak ada kata kecuali atau kata ambigu atau kata yang membandingkan kalau 39 tahun 11 bulan aja gak boleh tapi sekarang gak lagi sepanjang pernah menjadi kepala pernah atau sedang menjadi kepala daerah jadi ada gak kira-kira konflik hukum lain yang bakal muncul dengan munculnya putusan MK yang terbaru ini silahkan Bang Deddy baik terima kasih Bung Desi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kanda Dindo sahabat-sahabat sekalian rekan-rekan yang berbahagia ini pengaruh medsos luar biasa luar biasa ini kalau gak ada medsos kita gak tahu tetapi saya malam ini pakai baju kotak-kotak tadi kalau ada Bang Edi Purwanto ini ada baju yang tertukar jadi sebetulnya sistem peradilan di Indonesia pasca reformasi itu luar biasa perubahannya signifikan termasuk Undang-Undang 24 tentang MK tetapi ternyata membuat lembaga yang dihormati sangat sulit MK sudah berapa kali ternoda terutama oleh Oknum ketuanya Akil Mukhtar dan sekarang ternoda dengan alasan ketua MK ada relasi ada hubungan persaudaraan dengan para pihak yang berkepentingan dan yang menyangkut mengkait-kaitkan ya kan mengkait-kaitkan nah saya tidak akan mempreming persoalan itu sebetulnya karena putusan MK itu final dan terakhir tidak bisa diperdebatkan lagi makanya saya tidak akan mengkritisi apapun yang sudah diputuskan dan juga putusan MK itu harus diucapkan 9 orang panel majelis hakim jadi tidak ada dia bisa mengundurkan diri kalau memang ternyata permohonan itu ada kepentingan keponakan dia tidak bisa karena wajib 9 panel majelis hakim sudah berakhir sudah putus dan saya tidak akan mengkritisi tapi yang menarik adalah pasca putusan ini ada perasa yang dipermainkan kalau bahasa prop yusli ada yang diselundupkan ya kan ada perasa umur 40 tahun tetap tetapi ada perasa pernah menjadi ya kan atau sedang menjabat kepala daerah akhirnya apa asumsi masyarakat bahwa ini ada kepentingan ya kan walaupun sebetulnya kita tahu adik-adik mungkin dindo-dindo pernah dengar Thomas Hobbes mengatakan politik is power politik adalah kekuasaan ya kan kekuasaan menguasai segala lini termasuk hukum jadi sah-sah saja orang berapriori ketika ada perkawinan seseorang dengan seseorang untuk kepentingan politik sampai sejauh itu orang berpikir ya kan siapa yang hebat dalam hal ini Jokowi sekarang kandidat capres ini adalah orang-orang dalam kabinet dia jadi tidak mungkin kita mengatakan bahwa presiden tidak cawe-cawe sah seperti itu saya melihat bahwa Jokowi lah ada orang yang hebat selama ini dibiarkan pelongok-pelongok masuk gorong-gorong ternyata lihat pengaruh beliau luar biasa betul berarti politik adalah kekuasaan orang masuk politik tidak ingin mencapai kekuasaan nonsen jadi orang hukum pun ketika berbicara putusannya jadi tidak menarik menariknya masalah politik anak-anak hukum akan berbicara masalah politik oleh karena itu ini sedang diuji MK ini diuji lagi independensi dan imparsialitasnya sebagai mahkamah konstitusi oleh karena itu saya berharap bahwa PKPU nanti yang terbit itu tidak meminggungkan masyarakat sebagai peserta pemilu kita berharap besar kepada komisi pemilihan umum sebagai wasit tetap independensi tidak diintervensi oleh kepentingan apapun walaupun dia akan melahirkan orang-orang politik demikian saya rasa terima kasih Bung Desi tepuk tangan dong buat penanggap kita Bang Helmi nah ini butuh pendapat Bang Helmi juga kembali saya minta pendapat Abang terkait dengan kan akan dirubah PKPU mungkin bahkan undang-undang karena pasal umur capres dan cawapres itu diatur oleh undang-undang kemudian didetailkan lagi operasionalnya dengan PKPU dengan hadirnya MK ini putusan MK ini itu kan berubah ada potensi tidak lagi sengketa hukum antar undang-undang dengan putusan MK tadi kemudian kemungkinan yang akan berseketa lagi misalnya putusan putusan KPU terkait dengan putusan MK tadi kalau misalnya dalam operasionalnya itu tidak sesuai tadi sudah diwanti-wanti oleh Bawaslu berharap linier putusan itu nah kalau seandainya itu tidak terjadi itu bagaimana kira-kira atau ada kemungkinan lagi terjadi sengketa hukum di situ terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya yang kami hormati para nama sumber pembuah acara kawan-kawan jadi Zek TV dan adik-adik mahasiswa semuanya yang ikuti acara hari ini terkait hal tersebut menurut kami putusan MK itu kan harus dilaksanakan apapun isi putusannya harus dilaksanakan tidak ada yang boleh melawan putusan itu untuk hari ini ya karena ini kan berkaitan dengan tahapan pre-press pre-press kan tidak bisa ditunda lagi besok sudah mulai pendaptaran nah KPU sebagai penyelenggara negara kalau ada perubahan terhadap aturan harus patuh KPU jadi kalau timbul masa hukum kerasa tidak mungkin kecuali ketua KPU nya berani melawan putusan itu ya karena jelas KPU hanya sebagai pelaksana aturan ya tidak boleh KPU menentang apa yang sudah diputuskan oleh makamah konstitusi terhadap hal ini sebenarnya itu bisa dilakukan dengan merubah undang-undang tentang pemilu namun kan itu kan butuh proses lama itu nah undang-undang untuk merubah undang-undang itu kan harus disepakati oleh para anggota dewan yang di DPR RI dan itu kan tidak mungkin untuk saat ini makanya KPU kan menurut keterangan ketua KPU kan dia akan berkoordinasi dengan komisi 2 khususnya bidang pemerintah dan partai politik nah itu nanti akan membuat KPU mungkin sudah diusulkan tapi kan setuju oleh DPR RI nah kalau bagi kami sebagai praktisi hukum ini putusan ini ya biasa ya biasa aja tidak ada yang aneh kok kenapa karena negara kita negara hukum ya restart negara kita ini bukan negara kuasaan negara hukum masih hari ini persoalannya ada yang diuntukkan itu ya tergantung para pihak menilai karena bagi kita ya ini sebenarnya ini putusan ini ini sangat baik untuk adik-adik yang masih muda-muda ini ya hari ini di belahan bagian dunia lain itu banyak kok yang presiden umurnya 35 tahun contoh Emmanuel Macron itu jadi presiden Perancis itu umur 36 tahun ya sekarang itu presiden Ecuador itu umurnya 35 tahun itu ada persoalan soal umur sebenarnya persoalannya yang penting kan sesuai aturan waras apa tidak dia selagi dia memang bisa soal pengalaman itu kan itu subjektif memang semua orang bisa jadi pesi Indonesia siapapun walaupun dia tidak pernah jadi kepala daerah bisa ya jadi bagi adik-adik ini kan memang persoalan ini sebenarnya ini kan masalah kalau dinilai dari segi politik sebenarnya kalau bagi kami prestisi hari ini hukum Indonesia ini memang belum berjalan sesuai on the track nya di track yang sebenarnya karena hari ini memang persoalan kita ini masalah hukum ini tergantung kepentingan itu tidak bisa kita ingkari ya kawan-kawan itu tidak bisa diingkari masalah kepentingan dan hukum ini nah makanya hari ini kalau Indonesia ingin maju itu pertama hukumnya itu harus adil pernahkah hukumnya harus adil ya kalau tanpa keadilan tidak akan ada bahkan maju negara ini walaupun pembangunan mercusuarsa apapun sehebat apapun kalau tidak ada keadilan bagi rakyat tidak akan ada negara makmur maju negara maju sarannya itu harus ada keadilan siapa pun punya hak makanya bagi adik-adik mahasiswa yang hari ini menjadi calon pemimpin bangsa ke depan kalian harus belajar belajar itu bukan berarti hanya selalu di budak imu kalian saja tapi imu-imu lain harus kalian pelajari karena kalian inilah generasi emas Indonesia ke depan karena 2045 negara ini kan dipersedisi dari negara makmur nah kalau kita dari awal hari ini tidak memperbaiki kondisi negara hari ini ya hancurlah negara kita makanya kalau adik-adik mahasiswa yang memang masih punya idealisme itu selalulah menilai sesuatu yang menurut adik-adik yang tidak sesuatu yang dikritik jangan kalian ketika sudah heboh besar baru ikut-ikutan gitu loh makanya jiwa kritis itu harus ada di adik-adik khusus mahasiswa apapun yang terjadi di depan adik-adik khusus tidak usahlah kita nasional nasional itu banyak yang urusnya banyak pengurus pusat itu ada PB ada pengurus pusat sekarang ini kita di jambi aja kita harus kritis loh terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini gitu loh jangan kalian apatis gitu loh jadi tugas mahasiswa hari ini itu jangan dihilangkan tugas fungsi mahasiswa itu pengkontrol pengkritik memberi masukan kepada pemerintah makanya kami berharap kalau masalah putusan ini kan ini kan tidak perlu kita berdebatkan lah karena kan sudah ada kalau walaupun kalau menurut pakar ada itu sasa aja karena kan mereka punya ilmu kalau kita ini kan intinya kalau praktis ini kalau sudah namanya diputusan kita harus patuh walaupun putusan itu aneh kalau bagi kami praktis di hukum tidak ada aneh itu biasa biasa aja ya oke cukup mungkin dari kami terima kasih kebutuhan untuk bang helmi oke kita kembali ke bang adep nih bang ini terkait dengan follow up atau tindak lanjut atau lanjutan dari putusan MK nomor 90 ini kan akan berdampak dan berpengaruh juga terhadap produk-produk hukum yang lain apakah menurut bang adep dari sisi hukum tata negara ini menyulitkan atau mungkin bang adep punya saran seperti apa seharusnya KPU bawaslu misalnya kemudian undang-undang yang tadi pasalnya dirubah itu seperti apa silahkan bang baik terima kasih bang desi tadi dinamikanya menarik sekali kalau kita membahas terkait dengan isu kita pada malam hari ini yang jelas satu gini ini saya lihat banyak ada adep masyarakat hukum putusan MK ini menguntungkan kalian sebagai masyarakat hukum setidaknya saya sudah mencoba sedikit begitu setidaknya ada sekitar 15 judul skripsi yang bisa anda tulis tadi putusan MK ini jadi sebenarnya ini hal yang menarik untuk teman-teman masyarakat hukum oke sebelum menjawab tadi pertanyaan dari dari Bang Desi saya tadi agak sedikit tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Kanda Musri Nauli tadi terkait dengan hak azazi kan dibilang wah hak memilih dan memilih itu kan gak boleh dikurangi segala macam gak boleh dibatasi kita kalau saya berpempat seperti ini kita kalau belajar HAM hak azazi manusia HAM itu ada ada dua ada derogable right ada non derogable right ada hak azazi itu yang bisa dibatasi oleh negara dan ada hak azazi yang tidak bisa sama sekali dibatasi oleh negara apalagi konteks HAM kita itu berbeda dengan HAM Barat makanya pasal 28A sampai 28I itu ditutup dibatasi oleh pasal 28J gitu ya nah terkait dengan syarat-syarat terkait dengan memilih dan dipilih itu kalau kita baca di pasal 28I undang-undang dasar disitu terkait dengan non derogable right hak yang tidak boleh dikurangi tidak ada disitu hak terkait memilih dan dipilih artinya apa hak memilih dan dipilih itu boleh dibatasi oleh undang-undang nah makanya cara untuk menjadi kepala negara itu dibatasi oleh undang-undang itu yang pertama yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan tadi kita bicara hak nah balik lagi terkait dengan putusan ini selamat bang bang adep sebelum bicara masalah lanjutan putusan ini kan pendapat bang musri tadi dikonter nih nah adanya anda tidak sependapat dengan pendapat tadi dan saya yakin bang musri punya pendirian juga terkait pendapat itu silahkan bang dikonter lagi pendapatnya ya pertama tidak ada definisi ham barat sama ham timur tidak ada yang namanya ham itu adalah seperangkat nilai yang dikasih Tuhan kepada umat semua manusia jadi sama semuanya ya jangan membatasi itu idiom yang menakut-nakuti warga negara pertama kemudian yang kedua betul ada hak yang tidak boleh dibatasi dengan keadaan apapun ada yang dibatasi oleh undang-undang secara formal saya bisa paham ya secara formal ada undang-undang yang mengatur menjadi presiden umur 40 clear tetapi ketika diuji alasan 40 nya itu yang tidak diterima oleh MK alasan kenapa 40 itu loh kan semua orang ada alasan logisnya sama dengan Indonesia mengenai umur itu tidak ada yang seragam undang-undang anak peradilan anak beda antara keluarga negaraan beda lagi melarikan anak gadis seorang beda-beda ya ini kalau ketawa-tawa ini banyak pengalaman ya pastikan dulu umurnya lewat 21 tahun sehingga aman yang saya kasih tahu adalah bahwa alasan ketika mengajukan putusan perkara 29 50 dan berapa tadi itu 55 tadi itu itu tidak terima oleh MK kami sarjana hukum diajarkan bahwa ketika anda berkara argumentasinya hukumnya itu yang dipertimbangkan oleh hakim ya sama seperti hukuman mati hukuman mati itu saya menolak hukuman mati tapi saya menerima alasan orang mendukung hukuman mati karena argumentasinya saya terima bukan setuju beda ya antara menerima argumentasi dengan setuju pendapat itu beda nah di perkara yang 90 seorang mahasiswa ini luar biasa ini kalah semuanya profesor-profesor kalah semua partai-partai dengan anak muda umur 23 tahun tepuk tangan untuk anak muda ini generasi sudah berubah kalau kita masih dengan cara pandang lama lewat satu putaran kita saya kasih tahu iya saya kasih tahu anak-anak muda ini rata-rata sumur anak saya ini anak-anak muda 10% hanya tahu masalah 90% solusi itu pegangan kawan-kawan anak muda saya belajar bagaimana Nabi Makarim menumbangkan bluebird di Jakarta hanya modal aplikasi Gojek jadi gak usah kita ikut dengan hirup piko suara tua-tua itu lewat orang tua-tuanya ini bayangkan ketua partai yang di Jakarta itu tua-tua semua sudah punya cicit gitu loh apakah kita mau politik kita hanya dikuasai putaran itu-itu aja enggak kepala daerah semuanya sudah muda-muda masa dikasih kesempatan untuk jadi presiden itu yang membuat saya teguh mendukung putusan MK 90 ya memberikan kesempatan kita semua terima kasih terima kasih satu tanggapan lagi Bang Adep terus lanjut ke tanggapan terkait dengan struktur hukum pasca putusan MK ini silahkan terima kasih ini semakin menarik ya ini rasa-rasanya emang kayak di ILC beneran kita ya oke baik terkait dengan usia sekali lagi tadi saya di awal sudah menjelaskan kita bisa berdebat soal-soal itu ya tapi gini saya tidak mau perdebatan ini akhirnya kita membahas usia tapi adalah soal kewenangan mahkamah konstitusi ingat untuk apa kita membentuk MK itu dan dia berlembaga tinggi negara yang usianya ingusan kenapa saya bilang ingusan baru ada setelah amandemen keempat undang-undang dasar nah apa alasan kita waktu itu membentuk MK ini kan harus ditempatkan secara proporsional oke tadi misalnya pasal yang diajukan itu ya huruf K undang-undang undang-undang pemilu itu padahal sebenarnya dalam pasal 6 undang-undang dasar terkait dengan syarat menjadi presiden dan calon wakil presiden itu kan sudah disebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang maka itu bukan kewenangan dia bukan kewenangan MK makanya dari awal kita menyebutkan kita tidak berbicara soal usia nonsense lah soal usia itu tapi ini kenapa soal itu yang undang-undang dasar sudah menyebutkan itu bukan kewenangan MK menjadi kewenangan MK ini masalahnya gitu loh kita-kira gitu ya sehingga yang ini sesampingan adalah bahwa ini sudah tiga putusan MK ini yang ngawur ini tiga satu adalah putusan terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK dua adalah terkait dengan judicia review perpu cipta kerja yang ketiga adalah putusan ini nah makanya tadi kalau kita bicarakan kembali tadi ya tadi sering sekali nah sumber yang lain itu menyebut soal karena MK ini putusannya final dan binding gak ada upaya hukumnya maka jangan biarkan dia bikin keputusan yang serampangan gitu masalahnya karena dia sebagai hakim tempatkan dia sebagai orang yang maha segala-galanya itu dewa dia gitu loh kalau kita begitu nah makanya ini yang ingin kita bicarakan sebenarnya jadi kita membicarakan posisi MK dan kewenangan itu oke tadi saya langsung saja menjawab kepada pertanyaan dari Bung Nasi tadi lalu apa sebenarnya yang dilakukan pasca putusan ini tentu benar putusan ini sudah di ucapkan dan dia sudah bersifat final dan binding tapi sebenarnya ini pendapat saya tentu kita bisa berbeda dengan pendapat saya putusan 90-2023 ini belum tentu bisa dijalankan langsung oleh penyelenggara-denggara dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu maka saran saya adalah sebaiknya putusan ini dibawa dulu ke pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah DPR nanti DPR lah yang akan mengubah ketentuan pasal ini pertanyaannya pernahkah putusan MK itu tidak dipatuhi seluruhnya pernah penelitian MK sendiri dengan Trisakti tahun 2018 tahun 2018 hanya 54,12% putusan MK yang dipatuhi seluruhnya selebihnya ada yang tidak dijalankan ada yang diabaikan ada yang dijalankan sebagian jadi pernah putusan MK ini tidak bisa langsung dijalankan maka saran saya untuk apa namanya agar ketentuan negaraan kita ini ke depan lebih baik bawa ini ke komisi 2 DPR sebagai penguntung undang-undang dia yang mengubah ketentuan undang-undang ini walaupun idealnya memang ini harusnya berlaku untuk pemilu 2029 bukan yang akan datang itu yang pertama kemudian yang kedua menurut saya sudah seharusnya dan ini sering saya sampaikan di beberapa forum sudah seharusnya ditinjau proses pengisian jabatan Hakim MK yang ini sangat berbeda dengan pengisian jabatan Hakim Agung seharusnya ini ditinjau ulang kenapa Hakim Agung begitu luar biasa pengisian jabatannya Hakim MK gampang sekali 3 presiden 3 DPR 3 Mahkam Agung selesai dia begitu ya dan yang terakhir dan ini juga yang sampai sekarang ini saya bilang mohon maaf MK itu agak somong karena sudah seharusnya ada lembaga yang bisa mengawasi MK sekarang tidak ada lembaga yang bisa mengawasi MK dulu KY dibentuk tujuannya untuk bisa mengawasi MA dan MK tapi MK sendiri memutuskan KY tidak bisa mengawasi dirinya dalam kata lain MK tidak mau diawasi ini harus kita tepuk tangan bang Ade baik kita lambung ke bang Yatno tadi sudah disampaikan bang bahwa putusan MK ini harus di follow up dan secepatnya tadi saran beliau harus dikonsultasikan ke DPR sebagai pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan-perubahan itu bang Yatno silahkan tapi sebelumnya kita lihat pesan-pesan berikut ini dulu jangan kemana-mana pemirsa tetap di orasi semua bisa bicara di sini oke kembali bersama orasi semua bisa bicara baik pemirsa dan hadirin yang ada di depati tadi sempat terputus dengan bang Yatno terkait dengan follow up regulasi yang akan diterapkan kira-kira apa langkah yang akan diambil oleh KPU setelah konsultasi dilaksanakan kemudian PKPU dilakukan perubahan tentu ini harus sampai ke semua lapisan masyarakat harus sampai kepada semua peserta pemilu harus sampai juga kepada para pihak yang terkait dengan itu silahkan mungkin dari KPU punya strategi sendiri untuk supaya ini bisa masif sampai ke masyarakat dan itu segera operasional kami silahkan terima kasih para narasumber yang kami hormati kemudian host dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir jadi sebenarnya KPU kalau terkait pelaksanaan tindak lanjut pasca putusan MK itu sudah banyak terakhir itu kan putusan MK 65 terkait dengan kampanye kalau KPU ini kan sudah terbiasa dengan kerja yang terjadwal kemudian butuh kerja cepat tepat dan cermat nah jadi dalam hal ini karena memang turunannya itu ranahnya itu adanya di KPR penyisun regulasi maka ini tentu menjadi domain kebenangan KPR cuman kita pasca putusan ini diucapkan KPR langsung mengambil langkah-langkah waktu itu dengan melakukan kompresi PERS kemudian akan segera menyesuaikan dengan putusan K jadi sebetulnya tidak ada persoalan di situ kemudian juga proses pemilu ini harus tetap berjalan bahwa 14 Februari tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilihan umum milih anggota DPR DPD DPRD kemudian presiden dan wakil presiden jadi dan kami pada level provinsi kemudian juga kawan-kawan di kabupaten kota sejauh ini tidak ada persoalan kita fokus pada proses yang kita kerjakan hari ini tadi kita rakur juga dengan kawan-kawan kabupaten untuk pelaksanaan verifikasi administrasi pasca pencermatan rancangan DCT jadi bagi kami di KPU sesuai dengan amanda undang-undang untuk melakukan penelenggara pemilu bahwa pemilu harus dilaksanakan 14 Februari tahun 2024 terima kasih terima kasih Bang Yadno yang sudah menyampaikan artinya tidak ada persoalan kena ranahnya karena KPURI dan siap melaksanakan apapun putusan yang sudah dibuat nantinya Bang Nusri tadi ngangkat tangan ada apa ini Bang ada yang masih terganjal Bang teman-teman ya silahkan Bang jangan khawatir dua orang sarjana hukum berkumpul bisa 11 pendapat jangan khawatir yang pertama putusan MK Ergo Omnes jangan lagi takdir-takdir yang lain laksanakan kalaupun putusan MK dianggap melompat ke legislasi review ya itu putusan MK saya pernah mencatat putusan MK yang sebenarnya melanggar asas-asas yang kita pajari Pak Kutas Hukum dulu tidak bisa MK mengadili undang-undang sebelum lahir undang-undang MK bisa kok ke HWP kelahan lazim kemudian apakah MK juga berwenang untuk mengadili plikada bisa kok sampai sistem yang bisa keterangan TSM maksud mengomong keadilan subtansi MK pernah kok mengabulkan ayah dari biologis itu menabrak undang-undang perkawinan biasa jadi kalau nak belajar tentang hukum yang berkembang di MK persoalan umurnya baru waduh kata saya persoalan kes ada Akhil Mukhtar ada Patris Akbar itu hampir semua lembaga kita korup kok menteri keberadaan era waaay tapi apakah itu akan menepuskan asa enggak saya lima kali perkara sidang di MK satu-satunya pengadilan jadi ada panel di namanya tiga orang hakim menguji subtansi dari permohonan kita itu ujiannya lebih berat daripada ujian disertasi karena yang menguji profesor dokter kenapa azaz ini dipakai apakah kamu pelajari azaz ini sudah dicabut oleh undang-undang 45 makanya saya yakin persoalan riak-riak di luar itu biasalah itu jangan masuk hati sebagaimana kata orang Jambi mengaji di atas kitab menangis di atas bangkai mendiskusikan putusan itu buka putusan itu jangan ikut polemik buka putusan itu mungkin saya berbeda sama Yusril berbeda sama Mahfud misalnya kan tapi ketika saya baca putusan pertimbangannya di putusan 90 hak untuk dipilih tidak boleh dibatasi konstitusi walaupun undang-undangnya mengatur tapi alasan usianya itu yang tidak tepat tidak berpengalaman usia di bawah 40 tahun yang gak berdewasa itu kan alasan-alasan yang secara konstitusi tidak bisa dipertanggungjawabkan makanya kalau ditanya kepada saya saya konsisten putusan MK90 itu adalah kemenangan kaum muda di Indonesia terima kasih kemenangan untuk bang Musri Nalli dan kemenangan juga untuk anak muda oke kita buka forum dengan peserta diskusi dari teman-teman mahasiswa oke silahkan dari mana sebutkan namanya dan ditujukan kepada siapa oke silahkan bang baik perkenalkan nama saya Dito Tiu dari himpunan mahasiswa kota Jambi saya mahasiswa fakultas hukum diskusi ini terima kasih diskusi ini bagi saya merupakan forum yang sangat menarik begitu banyak kajian akademisi yang dibahas disini pertama izinkan saya menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan tadi bahwa hukum itu seni untuk menyimpulkan nah pada dasarnya hukum diciptakan untuk menciptakan keteritiban namun seringkali produk hukum dan alat hukum digunakan sebagai alat politik untuk memuluskan rencana pekaum elit itu satu poin yang pasti kita pelajari disini ada suatu yang sangat batin pemilu 2024 ini merupakan momen yang sangat menarik karena ini sebagai petarungan petahana secara tersirat mengapa demikian begitu banyak proyek strategis nasional yang dibangun daerahnya sehingga terkesan ada upaya untuk menjaga kekuasanya dan legitimasinya nah yang menariknya adalah begitu teringat pemilu 2019 yang lalu ketika kita berbicara pemilu dilaksanakan dua putaran dan kemungkinan pemilu 2024 dilaksanakan dua putaran maka ada kemungkinan distras kehilangan kepercayaan dimana putusan bahwa selalu tidak mempunyai memenang untuk menyesuaikan segita pemilu bukan nah putusan harus diselesaikan oleh makam konstitusi pada akhirnya namun mengingat putusan yang terkesan dipaksa-paksakan kami kaum muda terkesan tadi Bang Musril bilang bahwa kaum muda itu melihat ke depan maka kami melihat ke depan bahwa pemilu kita tergancam kacau karena kenapa? karena makam konstitusi sudah tidak berlaku lagi seperti sebagai semua lembaga negara melainkan hanya mengutip pernyataan dari Prof. Jimli Asyidiki bahwasannya makam konstitusi bukan makam secara undang-undang tekstual saja namun juga harus paham secara roh ide dan nilai filosofi sebagai lembaga yang mengkaji konstitusi secara negara secara luas maka dari itu pesan saya kepada bawah sudut dan KPU juga harus mampu untuk mengkaji negara secara luas maka satu keputipan yang menarik bahwasannya ada suatu kejanggalan di proses putusan dari makam konstitusi yang kami khawatirkan sebagai kaum muda akan menyebutkan distras jika nantinya terjadi sengketa pemilu di tahun 2024 nanti mungkin satu kata-kata lagi yang saya kutip dari BM Traferni berikan saya polisi yang baik jaksa yang baik hakim yang baik advokat yang baik misalnya akan saya terpikirkan sebuah negara meskipun tanpa undang-undang sekian dan terima kasih hidup mahasiswa mungkin dari narsumber nanti diminta satu menangkap lah ya oke kemana nih bang ditujukan ini bawah sudut dan KPU ini mobil khusus kayaknya siap-siap ya bawah sudut dan KPU mungkin perwakilan aja ada salah satunya kemudian yang di luar tadi dari siap satu lagi silakan baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Adesa Putra saya dari Institut Islam Mambau Lulum Kota Jambi semester akhir izin saya ingin bertanya kepada Abang Da Deddy Yuliansa S.A.M.H selaku wakil DPC Peradik Kota Jambi singkat saja bang pertanyaan saya apakah putusan MK nomor 90 tahun 2023 ini syarat akan kepentingan dan apakah boleh atau tidak sekian Wallahumma fiqh ilawak maturik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bang Deddy sudah ada PR ya siap-siap nanti menjawab kita masih tampung satu pertanyaan lagi dari mahasiswi sepertinya nih ada oh mic-nya sebutkan nama dan asal kampusnya dari mana dan pernyataan atau pertanyaannya ditujukan kepada narusumber yang mana oke baik perkenangan nama saya Hanifat Fauzia dari HMI Komisial Tukum Universitas Jambi baik pertanyaan singkat saja jadi pertanyaan saya adalah bagaimana dampak dari putusan MK ini terhadap kami sebagai anak muda untuk kedepannya terima kasih oke ini cerita dampak nih putusan MK kepada anak muda yang bertanya anak muda tapi yang terkena dampak anak muda kepada siapa ini pertanyaannya eh Kanda Adep oke Bang Adep siap-siap ya baik kita mulai dari yang pertama dulu tadi ke bawah selu dan KPU KPU siapa yang wakil ini Bang Yatno ya oke silahkan Bang Yatno KPU juga harus mampu katanya silahkan oke terima kasih tadi sudah kita sampaikan bahwa KPU ini kan bawah selu ya kan kemudian ada DKPP itu adalah satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu jadi kalau kami yang melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu kemudian bawah selu yang mengawasi nah dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu karena kan KPU itu kan turunan dari undang-undang kan peraturan komisi penyelenggara umum nah hari ini kita masih dalam proses tadi yang disampaikan bahwa proses pencalonan anggota DPR kalau kami di provinsi maka yang kami laksanakan adalah pencalonan anggota DPR di provinsi kemudian kemarin kita juga dibantu membantu KPU untuk melakukan proses pencalonan untuk Dewan Perwakilan Daerah nah untuk memastikan bahwa seluruh proses itu dilaksanakan oleh KPU maka mulai dari awal mulai dari pendaftaran partai kemudian juga tahapan pemutahiran daftar pemilih nah sekarang KPU sudah semua tahapan itu menggunakan sistem informasi sudah menggunakan sistem informasi kita bisa pastikan misalnya teman-teman mahasiswa itu bisa langsung ngecek apakah namanya masuk atau tidak di dalam daftar pemilih jadi partisipasi publik karena memang zamannya sudah zaman teknologi maka itu tidak dapat dibungkiri bahwa KPU juga harus menyesuaikan dalam seluruh proses tahapan itu menggunakan teknologi informasi nah untuk pencalonan sendiri kita ada sistem informasi pencalonan kemudian itu nanti akan terintegrasi dengan info pemilu jadi kalau kita bisa searching di google kita cek saja di info pemilu disitu seluruh tahapan ada mulai apakah kita ingin memastikan nama kita ada di daftar pemilih atau tidak kemudian kita juga ingin memastikan apakah dan jangan nama kita ini masuk ke dalam keanggotaan partai itu bisa dicek silahkan nanti klik nick makanya akan muncul termasuk juga untuk yang terdaftar sebagai pemilih begitu pun terkait dengan tahapan yang lain nah untuk kampanye kita juga KPWRI juga sudah menyiapkan namanya sekarang sistem informasi SIKDK sistem kampanye dan dana kampanye dulu proses pelaporan dana kampanye itu masih manual masih menggunakan kertas atau kalau bahasa sekarang itu apa paper apa paper saya ini inggris saya ini agak dusun jadi agak susah ngucapnya sekarang sudah menggunakan digital semua jadi itu nanti akan di scan kemudian di upload kemudian nanti diumumkan langsung terkoneksi ke info pemilu langsung di publish berapa partai menyumbang apa saja sumbangan nah itulah bentuk peran serta peran public dalam proses yang didasanakan oleh KPU jadi untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilu di masing-masing tingkatan itu dipastikan bahwa kita menjalankan sesuai dengan regulasi oke terima kasih langsung saja ke Bang Ari apa yang diharapkan oleh mahasiswa tadi seperti apa silakan ya jadi bahwa seluruh ini memang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses kalau MK sengketa hasil jadi semua persoalan yang ingin dipersoalkan terkait proses ini sampai nanti apa namanya selain sengketa hasil itu bisa di bawah seluruh dan pengalaman 2019 sebagian besar apa yang diputuskan oleh makamah konstitusi konstitusi itu itu sangat mempertimbangkan apa yang setelah di proses di bawah seluruh jadi kalau ada sengketa ada persoalan yang sudah diproses di bawah seluruh misal contoh terkait selisih atau soal caleg lagi tuh yang suaranya berbeda itu sudah diproses di bawah seluruh itu dipastikan apa namanya tidak dikabulkan oleh makamah konstitusi karena sudah diproses di bawah seluruh dan 2019 MK sangat berterima kasih dan apresiasi kepada bawah seluruh karena mempermudah mereka untuk memutus perkara-perkara terkait pemilu 2019 nah artinya WNN itu ada di kami nanti dalam proses ini nanti misalnya ada yang kemudian menggugat karena ternyata kita berandai ternyata nanti kan legal policy-nya ini kan ke DPR ke DPR yang kemudian ternyata DPR dengan kondisi yang ya yang tidak kita katakan sehingga ini tidak berubah nah ada yang kemudian KPU tetap berjalan nah bisa saja yang mengajukan sekitar bahwa ya ada norma yang tidak berubah yang sehingga ya itu tadi azas leg superior itu tadi kan sehingga antara PKPU dengan kebutuhan MK ini bertentangan nah itu bisa diselesaikan di bawah seluruh nah jadi itu yang perlu diketahui bahwa nanti di MK bawah seluruh diberikan apa ruang untuk sebagai pemberi apa namun keterangan keterangan apa namanya ya enggak bang dia pemberi keterangan saja ya pemberi keterangan ya kemudian itu akan kami ceritakan apa yang diawasi selama proses apa yang sudah kami laksanakan kalau itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kalau berkaca 2019 MK akan mengaminkan apa yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh bawah seluruh begitu Bung Desi terima kasih tepuk tangan untuk Bang Ari ya langsung ke Bang Deddy tadi ada pertanyaan dari mahasiswa juga silahkan Bang terima kasih Bung Desi dari Adi Saputra tadi ya sekolah tinggi agama Islam Mambaul Ulum ya sahabat Dindo Adi Saputra apakah putusan MK ini sangat kepentingan tentunya kita tahu ada gium yang selama ini bahwa dalam politik tidak ada musuh dan kawan yang abadi kecuali anak kepentingan apakah dalam hukum juga seperti itu tentunya semua orang yang mengajukan permohonan pasti syarat kepentingan sederhana saja orang mengajukan permohonan gugatan cerai ya penggugat atau permohonan ikrar talak kepentingan untuk diri dia sendiri termasuk terkait ketika hak-hak dia dilanggar dia mengajukan gugatan perbuatan mahan hukum kepentingan dia persoalannya apakah mk ini mampu menjaga independensi dan imparsialitas dia sebagai lembaga yang betul-betul memberikan keadilan karena keputusan dia itu akan berlaku untuk rakyat indonesia apalagi persoalan pemimpin bangsa apakah boleh ada syarat kepentingan boleh karena pemohon pun dia mengaku bahwa ya pak dosennya dia salah satu fans berat Gibran artinya ada kepentingan dia disitu boleh tetapi apakah lembaga ini diintervensi oleh lembaga-lembaga di luar lembaga ini sendiri itu yang harus kita prihatinkan dan mk menjadi ladang baru bagi adik-adik yang berminat menjadi advokat karena begitu besar honorarium ketika mendampingi pemohon termohon pihak terkait bang musrin nauli sudah merasakan itu nah jadi ini ladang baru bagi kita sengketa orang adalah bahagia bagi kami jadi kita juga berharap ada sengketa tetapi ini adalah lahan baru dan kita harus kuasai ya kita harus menguasai itu semua termasuk ketika ada putusan mk yang menjadi polemik dan problematika di tengah masyarakat ya jadi sah-sah saja syarat kepentingan tapi yang penting independensi mk harus terjaga dari kepentingan apapun begitu berkan ya tadi ada pesan sponsor dari ketua panitia di indok azhar yang bertanya ada roh press ya nanti saya kasih yang tiga orang pertama terima kasih bang didi silakan bang adep mungkin langsung menangkapi pertanyaan dari mahasiswi tadi kami silakan baik terima kasih pertanyaan dari dinda hanifa terkait dengan dampak putusan mk terhadap anak muda pertama ya simple saja dampak putusan mk ini tentu membuka peluang semakin banyaknya judul skripsi bagi anda gitu ya jadi bersyukurlah dengan putusan mk ini akan banyak sekali kajian-kajian yang bisa anda lakukan kemudian yang kedua nah ini tadi yang disampaikan oleh dinda penanya pertama ini dan ini yang saya diskusikan hari sabtu sabtu lalu dua hari sebelum putusan mk itu diputuskan waktu itu kami berdiskusi dengan LP3S di Jakarta yang kami khawatirkan waktu itu adalah kalau gugatan ini dikabulkan maka kami khawatir maruah mk ini berkurang dan tidak lagi dihormati dan ternyata betul putusannya dikabulkan sehingga kami saya pribadi khususnya sangat khawatir untuk di masa yang akan datang mk kehilangan maruahnya gara-gara putusan yang seperti ini karena ini sudah kali ketiganya mk membuat putusan yang ya bagi kita orang hukum geleng-geleng kepala kita nah makanya saya kemarin sempat bikin status whatsapp itu saya tulis kalau ada dosen yang tidak merasa miris dengan keadaan hukum kita sekarang itu dipertanyakan intelektualitas dosennya dan kalau ada mahasiswa yang tidak miris dengan keadaannya sekarang berarti dia tidak ketemu dengan dosen yang berintelektualitas gitu aja oke nah kemudian maka itu yang harus kita yang harus kita jaga maka tadi saya bilang kembalikan mk itu kepada fungsi awalnya kita dibentuk mk itu untuk apa kembalikan dia nah sehingga bagaimana langkah konkret yang bisa dilakukan oleh anak muda terhadap putusan mk ini jawabannya gampang karena yang hakim mk ini yang milih adalah tiga dari dpr tiga dari presiden maka berikutnya tolong anda pilih caleg-caleg dan presiden yang berkualitas agar hakim mknya pun berkualitas terima kasih oke pemirsa dan hadirin yang ada di depati cukup bersemangat dan analisanya cukup tajam bahwa putusan mk ini sangat berpengaruh bagi struktur hukum yang ada di Indonesia kemudian juga sangat berpengaruh dalam penghidupan tadi juga ada mahasiswa beranggapan atau bertanya ada gak pengaruhnya bagi anak muda ternyata ada dan itu mungkin mudah-mudahan pengaruhnya adalah pengaruh yang positif kita akan lanjut ke segmen berikutnya jangan kemana-mana tetap di orasi semua bisa bicara disini kembali bersama orasi semua bisa bicara oke pemirsa dan hadirin yang ada di depati kita sudah sampai kepada penghujung diskusi kita pada malam hari ini yang mana kita akan meminta closing statement dari masing-masing narasumber kita pada malam hari ini kita langsung saja diawali dari bang Edison selaku KPU satu menit bang untuk closing statementnya kami persilakan baik terima kasih bang Desi kami sebagai penyelenggara pemilu tentu apa namanya hanya melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pengambil kebijakan di negeri ini gitu kan tidak punya kapasitas untuk membuat apa undang-undang tetapi hanya melaksanakan jadi apapun putusannya tentu akan kami laksanakan mudah-mudahan dengan keputusan tersebut dengan putusan tersebut ke depan negara kita menjadi lebih baik lebih maju dan lebih sejahtera lagi amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin terima kasih tepuk tangan lanjut kepada bang Ari mumpung sama penyelenggara ini satu menit bang untuk closing statementnya iya bahwa selu mengajak semua terutama kaum muda untuk mengawasi tahapan-tahapan pemilu yang sebentar lagi akan masuk tahapan kampanye sehingga kita bisa sama-sama nanti mendapatkan dan menghasilkan apa wakil-wakil kita yang berkualitas karena prosesnya semua diawasi oleh kita sehingga kami karena memang ini harus melihat kerawanan pemilu ini sangat tinggi sehingga perlu kita lakukan bersama upaya-upaya kolaborasi dan pencegahan sehingga pelanggaran-pelanggaran itu bisa sedini mungkin kita cegah dengan harapan tidak terjadi ke depan terima kasih bersama rakyat awasi pemilu bersama bahwa selu tegakkan keadilan pemilu oke tepuk tanggal untuk bang hari oke bang helmi silahkan closing statementnya kepada masyarakat Indonesia apapun hasil yang sudah diputuskan oleh MK kita sebagai warga negara harus patuh dan taat karena ini sudah putusan hukum yang sifatnya final terus kepada generasi muda Indonesia tolong persiapkan diri untuk melanjutkan PS TAPE pimpinan nasional karena dengan adanya putusan ini adalah peluang bagi generasi muda untuk menyiapkan diri mudah-mudahan Indonesia mempunyai presiden berumur di bawah 40 tahun ke depannya oke tepuk tangan untuk bang helmi oke bang dedy silahkan terima kasih bung desi ini adalah kesempatan bagi kita khususnya dindo di HMI kesempatan bagi kita anak muda untuk memimpin karena kalian adalah calon pemimpin masa depan jangan alergi dengan politik tetapi mari belajar hukum terlebih dahulu sehingga ketika jadi seorang pemimpin saudara tidak nombor-nombor dalam melakukan tindakan apapun perimpunan advokat Indonesia siap menerima adik-adik yang sarjana hukum sarjana syariah untuk bergabung dengan peradi perimpunan advokat Indonesia dan siap memberikan warna dalam bidang hukum terima kasih oke bang musri silahkan bang closing statementnya ya yang pertama itu sebagai intelektual akademis saya mengajak untuk kita memperkuat argumentasi ya karena ciri khas dari seorang intelektual itu adalah di argumentasinya bukan berarti kita setuju atau tidak dengan pendapat dia maka saya mengharap untuk kita menguasai argumentasi pertama kemudian yang kedua saya juga mengajak untuk selalu senantiasa logika kewajaran jangan ikut-ikut dengan gemal gempita yang ada semuanya karena sekali kita terprosok maka itu akan menyesatkan kita tetap jernih dalam berpikir jernih dalam bertindak kemudian yang ketiga percayalah 5 tahun 10 tahun Indonesia dipimpin oleh anak muda yang tua-tua sudah lewat itu sudah mengurus penyakit sudah mengurusi cucu yang sakit dan sebagainya tidak usah diurus sudah saatnya kelahiran 90 kelahiran 2000 5-10 tahun yang akan memimpin Indonesia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke komentar terakhir untuk closing statement dari Bang Adep silahkan terima kasih dari tadi saya disenting opinion dengan Bang Mamusri untuk kali ini saya setuju dengan Pak Mamusri jadi yang pertama pesan saya adalah kepada adik-adik mahasiswa karena disini saya lihat banyak mahasiswa hukum maka mahasiswa harus melek dengan hukum harus melek dengan hukum jangan dibiarkan hukum kita seperti ini amuradul akhirnya nah maka anda diminta untuk betul-betul serius belajar pelajari sistem hukum kita pelajari dinamika kehidupan kita sekarang apalagi contohnya MK ini jangan biarkan MK kita seperti ini kita sayang dengan lembaga MK ini jangan kita biarkan dan ingat tahun 98 reformasi itu lahir karena gerakan mahasiswa tapi hari ini sejak kemarin putusan itu dibuat oleh MK sampai malam ini saya belum melihat reaksi mahasiswa terhadap putusan ini saya bukan minta mahasiswa demo tapi minimal bikin tulisan yang berdasarkan argumentasi anda belum saya lihat sampai sekarang apalagi dari masyarakat hukum jadi silahkan melihat hukum pelajari sistem hukum kita pelajari lembaga negara kita maka insya Allah ke depan Indonesia akan menjadi dengara dengan demokrasi yang cemerlang mudah-mudahan di tahun 2029 terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Pak Mirsa keputusan MK bersifat final dan mengikat tentunya ini akan ditindaklanjuti oleh lembaga penyelenggaran negara sesuai dengan kewenangannya tetapi di Jambi tetap akan melanjutkan proses yang sedang berlangsung KPU juga akan tetap melanjutkan tahapan pemilu yang sudah berjalan dan tentunya kita berharap penyelenggaran pemilu 2024 tepat pada tanggal 14 Purwari bisa berjalan dengan baik dan lancar oke saya Desi Arianto menutup acara ini wabillahi topik wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama orasi tetap semua bisa bicara disini selamat menikmati 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 selamat menikmati